Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Sabar Pungli di Ruang VIP Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa, 6 Februari 2018. Di bawah pimpinan Wakap Pores Jakarta Utara, AKBP Edrik Ricat dan Irbangko Asep Kodim, Sabu Bersih Pememutan Liar atau yang biasa disebut Sabar Pungli Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara, bertekad membuat lebih baik lagi dari tahun 2017 lalu. Wakap Pores Jakarta Utara AKBP Edrik Ricat mengatakan, jika ada 4 perompok kerja yang akan dibentuk oleh pihaknya, pokja pencegahan, pokja intelijen, pokja penindakan, dan pokja justisi, dan di bawah pimpinannya langsung, AKBP Edrik mengatakan, akan berbuat lebih baik lagi, kita perbaiki kekurangan di tahun 2017 lalu. Sementara itu, Irbangko Asep Kodim mengatakan, jika pihaknya juga akan menyiapkan posko Sabar Pungli, setiap harinya akan ada piket untuk melayani aduan masyarakat. Untuk diketahui, pengaduan masyarakat mengenai pemutan liat bisa dilakukan setiap hari di jam kerja di posko Sabar Pungli Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan, Pungli Kantor Wali Kota Jakarta Utara Pungli Kantor Wali Kota Jakarta Utara Terima kasih telah menonton!